Ibu Anshari Bayu, kenapa sih yang ditekankan ke anak-anak adalah tentang perlakuan terhadap sesama? Kenapa harus baik? Itu yang ditekankan Bayu dari kecil ke anak-anak, why? Mungkin itu yang aku dapet dari lingkunganku. Mereka semua, ibu bapak aku tuh sangat punya empati yang tinggi dan gak tenjaan sama orang gitu. Jadi menurut aku sekarang ini, zamannya itu anak kan individual banget dengan gadget, dengan segala macam. Jadi rasa kepedulian terhadap sesama agak kurang, jadi itu yang harus dikedepankan gitu, anak-anak harus empati. Tapi luar biasa banget ya, untuk mendidik anak itu kan butuh kesabaran yang ekstra, kadang-kadang kayak tadi contohnya, mencahin gelas, udahlah gak apa-apa, nanti gelas kita bisa beli lagi, gitu kan. Jadi gue gak selalu begitu sama anak gue, buka yang lalu. Betul! Anak gue jatuh yang gelas, gak apa-apa Chloe sayang, cuma dari belakang gue empos, ooooh! Oooo! Gue ngajar dari Mbak Ayu nih, sambar bu! Gitu lho. Aku cubit juga kadang-kadang dikit. Mbak Ayu, kenapa bisa menekankan begini? Apa yang demikian ini pada aku? Jadi gini, kalau anak-anak jatuh, aku gak omelian, aku tanya kamu gak apa-apa, gitu. Pasti gitu dulu, karena pernah anak jatuh tau-tau patah gitu. Jadi aku takut, kalau diomelian ternyata dia ada yang sakaki yang gak mau ngaku, gitu. Jadi memang harus tanyain keamanannya dulu. Jadi kalau gelas jatuh, tumpah, udah gak apa-apa, itu nanti bisa dibersihin. Yang penting dia gak luka, gitu aja sih. Mbak Ayu, penasaran deh, gini. Contohnya, aku kasih contoh Mbak Ino lah ya. Mbak Ino mau men-treatment anaknya sesuai dengan karakter budaya, dan memang didikan juga dari ibunya, gitu ya, ke anaknya sekarang. Nah, Mbak itu ada yang ngalami kesulitan gak? Sedikit banyaknya kan anak-anak cantik ini kan memang udah berasal dari Papa yang memang notabene bukan orang Indonesia. Bagaimana tuh dengan budaya, terus dengan kebiasaan, karena kan biar bagaimanapun gennya cukup kuat dari mereka, gitu. Kesulitan gak Mbak? Nah, itu memang memberikan treatment itu tuh. Karena pengalaman dari anak-anak yang sebelumnya ada yang udah gede-gede. Jadi memang yang paling penting itu diajarin ahlak yang baik. Jadi nyambung ke semua budaya. Karena semua budaya dasarnya... Kebaikan ya? Iya. Apa namanya? Behave, ya kan? Behaviour attitude. Jadi ahlak yang baik lah. Jadi menghormati orang tua. Itu fondasinya. Iya. Menghormati orang tua, menyayangi teman yang lebih lemah, ya kan? Terus respect terhadap lingkungan. Kemudian ada kepedulian akhirnya kan. Itu sebenarnya nyambung kemana-mana. Jadi universal. Iya. Kalau di kala masalah bakal mereka ya gak usah ditanya dong ibunya. Dia punya salah satu aktris terbaik di Indonesia. Iya. Ibunya tuh salah satu pun memang. Aku suka lomba sih. Bapak, aku bilang kesukaannya. Ibunya lah. Ibunya. Gua catatan si Boy. Catatan si Boy. Iya. Terus ada lagi. Mbak itu masuk catatan si Boy di keberapa ya? Yang pertama. Cabo pertama. Sinetron yang jadi duyung. Jadi intana. Oh iya bener. Intana cantik banget. Kamu katanya mau jadi dombanya. Apa jadi apa? Katanya mau bikin duyung reborn jadi dombanya. Domba. Domba. Jangan percaya. Mbak. Mbak.